Intro Pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang terus dilaksanakan di Balikpapan oleh Binda Kaltim terus disambut positif oleh tenaga pendidik dan orang tua murid sekolah dasar. Sebagaimana tampak di SD Negeri 005 Balikpapan Selatan, banyak orang tua yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk mengantarkan anak mereka ikut vaksinasi COVID-19. Di lokasi ini, ada 500 dosis vaksin yang disediakan Binda Kalimantan Timur bersama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk dosis pertama. Untuk persiapan vaksin, kita sudah programkan, sudah kita persiapkan dari orang tua, dari guru-guru, dari tenaga kependidikan, dan stakeholder. Atau istilah ini itu tadi yang terkait persiapan sebelum kita vaksin dan kita memang mengharapkan untuk segera divaksin dalam rangka persyaratan untuk pembelajaran tetap muka terbaru. Supaya menjaga kesehatan anak-anak untuk mengingat sekolah ini. Soalnya kalau tidak tetap muka, kayaknya orang tua, gimana ya orang tua ya? Keput. Contohnya anak kami juga kan. Soalnya mengatur anak-anak ini, nggak bisa kami orang tua sendiri, harus dari sekolah. Hingga saat ini, Satgas COVID-19 Kota Balikpapan bersama instansi lainnya terus gencar melaksanakan vaksinasi dan menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki capaian vaksinasi tertinggi. Di mana capaian dosis pertama di atas 100 persen, dosis kedua 90 persen, dan lansia mendekati 70 persen. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainews, melaporkan.